Halo sobat semua, jumpa lagi di channel ini Witi Hama channel yang selalu membagikan tips-tips recehan yang mungkin bermanfaat bagi yang membutuhkan dan tentang banyak hal Pada video kali ini kita masih berbicara seputar Microsoft Excel ya tentang sebuah tips sederhana Bagaimana cara memisahkan angka dan huruf dalam satu sel Excel Oke supaya teman-teman Anda sekalian tidak bingung nih contoh kasusnya seperti ini ya Saya punya data seperti ini, oke saya perbesar lagi ya biar agak jelas buat teman-teman Jadi ini data saya terdiri dari banyak ya Tiba-tiba misalnya nih tiba-tiba boss saya atau atasan saya ngomongnya gini Tolong dong dipisahkan nih IVC, tulisan IVC di depan itu saya nggak mau satu sel tergabung dengan angka-angka yang ada di depan Nah kira-kira teman-teman gimana caranya? Apakah teman-teman harus melakukan seperti ini? Misalnya saya pindahkan dulu Menghapus ya kan kebanyakan orang ya mungkin ketika tidak tahu caranya mungkin dia hapus kata atau tulisan IVC di depannya Nah tapi kalau cuma 12 nomor atau 12 deret gini ya mungkin bisa aja ya bisa aja dan cepat dilakukan cepat selesai Tapi kalau datanya banyak ya kayak gini contohnya nih misalnya Kebetulan yang saya tampilkan cuma berapa ya disini ya Cuman 26 Nah kalaupun cuma 26 aja ya mungkin butuh waktu yang agak lama kalau dipisahin satu-satu Apalagi kalau datanya banyak ya Nah tips ini bisa dilakukan untuk data yang ribuan ya Satu blok Excel begini satu kolom begini bisa dilakukan ya Nah jadi kita langsung ke caranya ya teman-teman gampang sekali caranya Yang pertama sekali teman-teman silahkan di blok dulu kolom yang mau dipisahkan ya seperti ini Kita blok Nah cara bloknya juga nggak perlu satu-satu ya teman-teman ya tinggal di klik aja seperti ini Terus teman-teman masuk ke menu data ya pada home pada gendela Microsoft Excel nya Kita masuk ke menu data Terus silahkan teman-teman klik atau pilih text to kolom disini ya ini kita klik text to kolom Kita klik aja seperti ini sampai muncul tampilan seperti ini Kalau sudah muncul tampilan convert text to kolom disini kita pilih yang bagian bawah ya fix fix with ya ini kita Pilih aja atau kita minta akan kita klik aja daerah sini sampai muncul jadi warna biru seperti ini Kalau sudah di klik selanjutnya teman-teman pilih aja next oke disinilah prosesnya teman-teman teman-teman tinggal Klik aja ya di salah satu titik disini misalnya untuk memisahkan antara huruf dan angka supaya dibuat seolah-olah terpisah kayak gini ya teman-teman ya Nah kan aslinya muncul tuh satu garisnya Ya memisahkan tulisan Dengan angka ya Ini dijamin deh sampai berapa pun panjang ke bawah pasti teman-teman udah usah apa ya kebawain gini ya Yang penting teman-teman klik di atasnya sudah kayak gini berarti otomatis ke bawah semuanya mau ribuan data semuanya akan mengikuti seperti ini Selanjutnya teman-teman kalau sudah dibikin garis kayak gini kita next Nah kalau sudah begini selesai teman-teman tinggal pilih finish Nah sekarang teman-teman lihat tampilannya sudah menjadi dua ya dan sudah terpisah antara angka dan huruf Jadi kalau teman-teman tinggal enggak butuh hurufnya ya tinggal dihapus aja begini kan Kita di delete aja hurufnya selesai Nah tips ini kan bisa berlaku untuk banyak data ya Jadi kebetulan data yang saya jadikan contoh ini cuma dikit aja Tapi seperti yang saya sampaikan Ribuan data pembawa teman-teman bisa lakukan dalam sekali gerakan atau dalam sekali proses Oke teman-teman sangat gampang dan mungkin tidak bermanfaat ya Tips ini mungkin tidak bermanfaat bagi orang yang tidak menemukan kasus seperti ini Tapi sangat bermanfaat bagi anda yang mungkin bekerja di kantoran ya Sebagai admin kantor Nah itu pasti banyak mendapatkan masalah-masalah seperti ini Oke teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe dan nyalakan tanda lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman selalu mendapatkan update ketika ada video terbaru dari kami Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan atau video-video yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya